Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat efek tetesan air atau efek air yang telah menetes seperti yang ada pada layar monitor ini. Oke langsung saja, saya akan membuat dokumen baru. Langsung saja di oke. Pertama-tama, teman-teman buat backgroundnya terlebih dahulu. Untuk membuat background, teman-teman klik di sini atau rectangle tool sebanyak dua kali seperti ini. Nah, maka akan muncul sebuah persegi panjang sesuai lembar kerja teman-teman. Selanjutnya, kita warnai background ini dengan warna magenta yang ini. Klik. Selanjutnya, kita buat sebuah lingkaran. Tekan ctrl, jangan dilepas. Selanjutnya, kita buat lingkaran agar lingkarannya terbulat sempurna. Oke. Kemudian, kita warnai lingkaran ini dengan warna magenta yang lebih tua. Klik kiri tahan, maka akan muncul warna seperti ini. Kemudian, teman-teman pilih warna yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian, hilangkan outline-nya. Kita klik kanan di sini. Di tanda X ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman pilih transparansi tool. Pilih ini. Kemudian, tarik. Dari sini, tekan. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kira-kira. Ya, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman duplikat objek ini. Agar lebih cepat untuk menduplikatnya. Seperti ini caranya, teman-teman. Klik tahan. Geser. Kemudian, jangan dilepas. Dan klik kanan. Nah, objek akan menduplikat seperti ini. Kemudian, yang ini. Teman-teman putar. Klik. Di tengah. Kemudian, putar. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian, teman-teman ganti warnanya menjadi warna magenta yang lebih muda. Seperti tadi caranya. Klik kiri di warna magenta. Dan teman-teman pilih yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian, kita simpan lagi di tempat semula yang tadi. Kita atur kembali transparansinya, teman-teman. Pilih. Transparansi tool. Kemudian, yang ini geser ke bawah. Yang hitam ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita buat sebuah objek dengan three point curve. Tepat besar dulu. klik. Tahan, tarik. Kemudian, lepas. Ke atas sedikit. Dike atasin. Arahkan. Kemudian, disini klik lagi. Klik, tarik. Lepas. Ke atas. Klik, tarik. Lepas. Klik, tarik. Lepas. Seperti ini. Klik, tarik. Lepas. Seperti ini. Kira-kira seperti ini bentuknya. Tapi, jika teman-teman ingin mengeditnya, bisa teman-teman tinggal pilih ini. Shape tool. Seperti ini. Klik, disini. Kita tarik sedikit kesini. Klik, disini. Atau double-klik. Nah, seperti ini. Kita tarik kesini. Kita tarik. Nah, kira-kira seperti ini saja. Kemudian, kita beri warna putih. Putih. Kemudian, kita hilangkan outline-nya. Klik kanan disini. Seperti ini. Selanjutnya, kita transparansi. Teman-teman, pilih objek putih ini. Kemudian, transparansi. Kira-kira transparansi sekitar 44%. Oke, selanjutnya. Teman-teman gunakan lagi yang tadi, 3-point curve. Saya perbesar lagi. Klik, tahan, lepas, geser, klik. Klik, tahan, lepas, klik. Klik, tahan, lepas, geser ke atas, klik. Klik, tahan, lepas, klik. Kemudian, saya akan memberi warna dengan warna hitam. Dan saya akan menghilangkan outline-nya. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan transparansi itu lagi. Yang ini. Saya akan memilih fontain transparansi. Ini. Selanjutnya, kita atur. Transparansi-nya, kita atur. Kira-kira seperti ini. Ya, seperti itulah prosesnya. Mungkin teman-teman dapat memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.